Ya pemirsa kita ke informasi mengenai sejumlah pernyataan saksi pemberikan fakta baru terhadap jalannya sidang yang melibatkan terdakwa Ferdi Sambo CS. Senin 31 Oktober lalu pernyataan dari saksi Susi yang merupakan asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan saksi Azan Romer yang merupakan ajudan Ferdi Sambo menambah deretan fakta kasus pembunuhan yang menimpa Brigadir Yosua. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk menyimak penjelasan keterangan dari para saksi tersebut bersama rekan saya Marvin Sulistio. Silahkan Marvin. Baik, terima kasih Maria dan juga pemirsa. Kita akan melihat beberapa sorotan-sorotan terutama dalam persidangan yang sudah berlangsung beberapa waktu belakangan ini. Yang pertama saya akan ajak Anda untuk membahas dan melihat mana kesaksian asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi. Ada yang menilai pernyataan yang dinyatakan Susi ini langsung dibantah oleh Eliezer dan juga beberapa poin-poin kemudian menjadi pertanyaan bersama dan bahkan kemudian menuju kepada pernyataan dari pihak hakim yang menyatakan bahwa jangan-jangan ada kebohongan di sana. Kita akan coba simak bersama grafis yang sudah kami persiapkan untuk Anda beberapa rangkuman pernyataan dari Susi. Yang pertama kita akan coba simak untuk grafis yang pertama yang sudah kami persiapkan untuk Anda di sebelah sini pemirsa. Ada pernyataan yang menyatakan Susi tidak pernah ikut Ferdi Sambo ke luar kota. Namun begitu dikonfirmasi di pengadilan mengenai perjalanan ia ke Bali. Berarti sudah tidak pernah ikut ke Bali tapi ia mengatakan pernah ikut. Ditanya lagi kemudian berarti sudah pernah dong kau misalkan keluar kota. Dikatakan ya sudah pernah. Jadi ada inkonsistensi pernyataan dari Susi terkait dengan hal ini. Kemudian kejadian mengenai yang terjadi di Magelang beberapa waktu yang lalu. Kita akan coba simak untuk selanjutnya grafis berikutnya. Susi menjelaskan pemirsa bahwa dirinya melihat putri di lantai dua. Namun Susi kerap kali bergerak dan kebingungan saat menjelaskan peristiwa tersebut. Awalnya Susi ini menjelaskan di rumah Magelang saat itu hanya ada dirinya Kuat Ma'ruf dan juga Yosua serta putri. Yang menyatakan bahwa ia kemudian langsung berteriak memanggil dari Yosua dan Kuat saat mengetahui putri ini terjatuh. Namun anehnya Susi malah menyebut bahwa Kuat dan juga Brigadir J ini sedang terlibat pertikaian di lantai dasar. Nah kemudian mendapatkan cerita yang ada dua versi tersebut. Hakim Wahyu kemudian bertanya kepada Susi. Berarti tidak masuk akal dong kalau misalkan orang ada yang tergeletak kemudian kamu teriak. Kok ada mereka yang bertengkar? Sebut Wahyu. Nah itu kemudian terjadi inkonsistensi jawaban yang kemudian menimbulkan reaksi-reaksi selanjutnya. Selanjutnya mengenai isolasi saat COVID-19+. Verdi Sambo dikatakan bahwa pernah terpapar COVID-19 bersama juga dengan anaknya. Namun melakukan isolasinya di kediaman Duren 3. Eliezer pun langsung membantah bahwa selama ini, selama ia mengalami COVID-19+, Verdi Sambo dan keluarga semua berada di jalan bangga dan tidak pernah di Duren 3. Itu yang kemudian menjadi inkonsistensi selanjutnya. Kemudian pernyataan lain dari Susi yang menyatakan bahwa kesaksian terkait adalah dari Adzan Romer. Kita saksikan bersama untuk grafis yang sudah kami persiapkan untuk Anda pemirsa. Saat diminta atau mengaku dimintai menandatangani BAP kematian Yusua yang ternyata sudah jadi dalam bentuk draft. Nah disini menjadi perhatian walaupun dirinya belum memberikan keterangan dari proses tanya-jawab ini belum dilakukan. Dan saat dikonfirmasi di persidangan, ia menyebutkan bahwa dalam BAP ternyata sudah tertulis susunan jawaban apa saja ketika ia akan ditanyakan lebih lanjut terkait dengan peristiwa yang ia diminta untuk menandatangani BAP-nya tanpa ia mengetahui kemudian terkait dengan hal apa yang harus ia lakukan. Nah terkait dengan hal itu pula yang menjadi sorotan poin berikutnya kita saksikan ada pernyataan bahwa ada dugaan perkalian antara Eliezer dan juga Yusua sebelum kejadian tersebut. Namun kemudian saat dikonfirmasi lebih lanjut, ternyata tidak ada bentuk perkalian antara keduanya. Dan itu terkonfirmasi ada skenario yang dilakukan, disampaikan oleh Ferdi Sambo. Nah terkait juga dengan hal ini, ada juga perintah dan Romer yang kemudian Azad Romer disampaikan ataupun disuruh oleh Sambo. Kita saksikan kemudian poin berikutnya. Dalam konfirmasi ada di persidangan disebutkan bahwa Azad Romer ini hanya mengikuti perintah atasannya. Bahkan lebih lanjut ketika ia ditanya, dikonfirmasi oleh hakim apakah saudara merasa terancam, apakah merasa takut. Ia menyatakan bahwa ia merasa terancam dan tidak mampu menutupi rasa takutnya. Nah tidak hanya itu juga pemirsa, kita akan juga simak bersama mengenai kesaksian lain yang kita saksikan kemarin. Kita simak untuk grafis selanjutnya pemirsa. Nah disini Azad Romer pun dikatakan melihat Ferdi Sambo menjatuhkan pistol jenis dari HS ini sendiri. Hal ini pun juga dikonfirmasi dalam persidangan kemarin yang akhirnya itu kemudian menambahkan fakta-fakta lain tentunya dalam pemeriksaan saksi terhadap Azad Romer dan juga tentunya pemberian bukti lainnya dalam kesaksian selanjutnya kepada Ferdi Sambo. Kita akan melihat juga mengenai kesaksian yang berlangsung kemarin pemirsa. Ini adalah kesaksian dari pihak keluarga dari Yosua yang cukup menyita perhatian dari warga. Terutama kita melihat pernyataan dari pihak keluarga. Yang pertama kita cuma simak pernyataan dari grafis berikutnya yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Kita simak bersama. Nah inilah pernyataan dari ayah Anda, dari Yosua. Di sini secara tegas dan penuh emosional, Samuel Huta Barat menyatakan dan meyakini bahwa tidak hanya segedar ditembak, namun anaknya yang sudah tiada juga menerima penyiksaan. Dibuktikan saat kemudian ia menuturkan tentunya dengan emosional betapa ia melihat kondisi sang anak yang bisa dikatakan kondisi jenazahnya cukup mengenaskan dan menemukan adanya kejanggalan di sana. Ia menuturkan semua, ia meyakini hingga akhirnya pada hari ini ia terus pun terus berjuang untuk mendapatkan kepastian. Apa motif dibalik itu semua? Karena di satu sisi, Samuel Huta Barat dan sang istri, Ibunda dari Yosua tetap meyakini bahwa Yosua tidak pernah melakukan hal-hal yang tentunya menciderai kinerjanya. Selama ia ditanya oleh hakim bagaimana ia pada waktu bercerita kepada pihak keluarga, tentunya disambing fakta-fakta lain yang kemudian disatanyakan kepada Samuel yang cukup membuat kesal diantara mengenai konfirmasi apakah Yosua pernah direwat oleh orang lain. Nah tapi kita akan sampaikan hal itu, tapi kita akan kembali mengenai kesaksian dari orang tua Yosua yang menyatakan bahwa selama ini anaknya tidak pernah mengeluhkan sedikitpun mengenai pengalaman bekerja tentunya bersama dengan Ferry Sambo dan juga Putri Chandrawati. Hal itu pun juga ditambahkan oleh kesaksian dari sang istri. Kita simak bersama kesaksian dari Ibunda dari Yosua yang disini pun juga menyatakan dampak kesaksian. Dengan pun emosional ia menanyakan, kejahatan apa yang ditutupi oleh Ferry Sambo untuk menyembunyikan kematian Brigadir Yosua? Berulang kali, Rosi Siman Juntak ini tangisannya pecah dan ia pun sangat emosional pada waktu ia memberikan kesaksian disini. Ia menceritakan bahwa sosok Yosua itu perlu perhatian dan sangat patuh kepada orang tua. Rosi pun mengaku bahwa Yosua tidak pernah mengeluhkan pekerjaannya sebagai ajudan keluarga Ferry Sambo dan Putri Chandrawati. Ia pun dengan tegas kemarin langsung melihat menatap wajah dari Putri Chandrawati dan juga Ferry Sambo. Ia mempertanyakan, kejahatan apa sebenarnya? Kenapa hanya nyawa anaknya yang dirampas oleh kejahatan ini? Kemudian pernyataan lain yang juga menjadi sorotan dalam kesaksian kemarin kita lihat bersama adalah pernyataan dari adik dari Yosua Huta Barat. Kita saksikan bersama disini. Ada proses persidangan yang cukup menyita perhatian dan menimbulkan keriuhan. Di antaranya sang adik dilarang untuk atau pun tidak diperbolehkan melihat dan mengangkat jenazah Brigadu Yosua oleh salah seorang perwira polisi. Secara detail saya catat beberapa poin-poinnya untuk anda pepirsa. Disini Maha Reza Rizky Huta Barat atau Reza menceritakan bahwa dirinya tidak diperbolehkan oleh komandannya untuk mengenakan pakaian kepada mendiang sang kakak Yosua pada waktu di ruang otopsi. Berulang kali disini Reza terus meminta, memohon tolonglah untuk terakhir kalinya. Saya minta untuk bisa mendapatkan kohor martat untuk mengenakan pakaian kepada sang kakak. Tetapi kemudian ia diulur-ulur waktunya oleh komandannya. Dikatakan bahwa sebentar masih ada proses selanjutnya. Ia menunggu lagi sebentar masih ada proses yang B, A, B, C. Ia diminta untuk menunggu. Sehingga itu juga poin yang saya catat juga disini Reza merasa heran. Kenapa kakak sendiri kok tidak diperbolehkan dikenakan pakaiannya. Ini sebagai bentuk penghormatan terakhirnya. Nah ia pun juga dikatakan tetap bersih keras mengatakan kepada sang komandan bahwa dirinya ingin mengenakan pakaiannya. Dan ia terus menunggu di ruang otopsi. Tetapi kemudian ia merasa bahwa kenapa apa yang ditutupi. Dan itu pun ia sampaikan pada waktu persidangan. Selanjutnya kita juga akan simak berikutnya untuk data terakhir yang sudah kami kumpulkan untuk Anda pemirsa. Kesaksian lainnya disini kita simak bersama. Datang dari Vera Simanjuntak. Kita akan cuma simak bersama disini pemirsa. Sangat kasih B. Yosua yang dikatakan melalui sambungan telepon sebelumnya. Mengatakan B. Yosua sempat mendapatkan ancaman dan dituduh membuat Putri Candrawati sakit. Vera seketika mengatakan tidak percaya. Selama ini pengalamannya berkenalan ataupun juga memiliki hubungan dengan Yosua. Begit pula dengan bagaimana Yosua kepada keluarganya. Tidak mungkin Yosua kemudian melakukan sebuah ataupun suatu kekerasan terhadap seseorang. Kejanggalan pun ia terima dari pernyataan-pernyataan yang ia ceritakan kepada sang kekasih Vera Simanjuntak. Pemirsa tentunya masih banyak sekali kesaksian lain yang akan kita dengarkan. Terutama dalam dakwaan selanjutnya. Kita akan coba simak bagaimana tentunya fakta-fakta lain yang bisa dikatakan semakin menguak. Tentunya bagaimana fakta yang ada di belakang, fakta yang belum terbuka, ataupun juga motif utama mengenai kejadian yang tentunya menyita perhatian banyak orang kali ini. Saya akan kembangkan bersama Rekan Maria Desa Hasni untuk mengetahui bagaimana untuk jualnya persidangan selanjutnya. Maria silahkan. Baik, Marvin Sulusya terima kasih untuk kepaparan dan analisa Anda.